Memang apa, personality Fadya itu memang harus dihitungin Karena kan mungkin kageh yang dilakuin kageh yang mampu kan pasti beda Jadi cara penerapan juga pasti beda, cara ngomongnya juga pasti beda Dan sama, aku kan sama ke Fadya juga beda Setiap orang kan pasti beda-beda caranya Jadi aku lebih ngeliat karakter Fadya yang memang harus kita, apa namanya, harus kita tau juga Saya harus tau juga Jadi sama-sama ngasih aura positif, penerapannya aja beda? Iya, penerapannya aja beda Dari cara berbicara, dari cara postur badannya seperti apa itu mesti di bedain Mungkin kalau kageh ke aku, ya mungkin tidak sama aku yang aku lakukan sama Fadya Tapi caranya sama Harus lebih alis ya, Fadya harus lebih alis Iya, lebih alis Seminggu ini udah kamu, kamu ngerasa udah kamu terapin dan kamu kuas gak dengan apa? Alhamdulillah sih, alhamdulillah Alhamdulillah, kayak Apri merasa ternyata Apri bisa Dari sini ternyata Apri bisa, Apri juga bisa jadi seorang leader Waktu pada saat sebelum Kak Grace selesai, Apri sudah terpikir, Apri bisa gak Dan dengan percaya diri Apri, terus Apri inget-inget apa yang Kak Grace kasih ke Apri Jadi pada akhirnya coba Apri terapin dan apa yang baik Apri ambil Dan apa yang mungkin memang tidak perlu Apri terapin ke Fadya yang gak perlu diterapin Jadi ada yang Apri ambil ada yang Beruntungnya Fadya tadi menurut ya, kayak kamu menurut sama kageh Kan tadi kageh sempat bilang, ini saya juga bingung kenapa Apri menurut sama saya Ternyata Fadya juga menurut sama saya Iya, karena memang kita seorang atlet bagaimanapun, kita diatas bagaimanapun Bahkan kalau kasih tau saya, saya harus punya hati yang mau diajar Saya dari awal seperti itu, saya memang harus punya hati diajar Jadi saya terapin ke Fadya Fad, kamu harus punya hati yang mau diajar ya Bagaimanapun, setinggi-tinggi apapun kita, kita harus punya hati yang seperti itu Jadi ya, apapaknya pada saat kageh ngelakuin itu sama saya Jadi saya yaudah, karena saya mau diajar Mau bagaimanapun caranya, mau bagaimanapun itu Meskipun gede-gede juga, emosi juga, tapi kan kayak Ya itu hanya sesaat aja, habis itu udah Apri selalu terima dengan ikhlas, dengan tulus Tapi apakah kageh juga menyakinkan Apri bahwa lu bisa dia jadi leader gitu Setelah kageh vaksin gitu Alhamdulillah Apri merasa Apri dikasih Tapi kageh juga meyakinkan Apri? Oh meyakinkan, kalau kageh tidak komunikasi dengan saya Cuma kageh selalu percaya sama saya bahwa saya bisa Oh, jadi tidak kageh tidak perlu ngomong Cuma kageh cuma pasti percaya kalau kamu pasti bisa Ya pasti percaya kalau saya bisa Alhamdulillah Apri ini kageh punya mimpi, ada dua wakil di Indonesia di Ganda Putri di Oli Biaget, tanggapannya gimana? Aku tangkapannya, apa ya, bersyukur ya Maksudnya kageh pasti kan percaya sama adik-adiknya ya Kalau kayak gitu maksudnya percaya dengan adik-adiknya Dan merasa bahwa adik-adiknya punya kemampuan lebih Dan pasti bisa untuk sampai di Olimpiada 2024 Jadi ya aku berterima kasih dengan kageh bilang kayak gitu Menjadi motivasi buat kita bukan hanya buat adik-adiknya Buat saya pun juga sama Karena saya pun juga masih main dan masih jauh juga gitu kan Jadi ya itu sih, terima kasih Kalau kageh berharap seperti itu terima kasih banyak Ya udah, itu aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih